Longsoran underpass mengakibatkan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta melalui jalan perimeter selatan ditutup dan dialihkan sementara. Operasional kereta bandara juga dihentikan akibat konstruksi perlintasan yang kurang kokoh. Pengalihan sementara akses jalan dilakukan karena masih rapuhnya konstruksi dinding underpass. Sejak operasional kereta bandara dihentikan, petugas mencatat 43 pengguna jasa melakukan refund tiket kereta. Mengantisipasi kemacetan, akses jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta dialihkan sementara melalui jalan Pos 1 Curumudi. Pengalihan jalur perimeter utara dari arus lalu lintas. Menuju dan ke bandara dialihkan ke jalan Pos 1, Pos 1 Curumudi dan Rabokor atau jalan musim sasar negara Rabokor. Untuk operasionalnya sendiri itu memang menunggu kepastian dari PT Railing atau KAI ya terkait dengan jalur kereta api itu sendiri ya.